Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel ini Semoga nanti saya sehat dan lancar dalam sebuah aktivitasnya Hei teman-teman semua, kali ini edisi kali ini terinspirasi dari seorang teman Yang telah menemukan calon bodohnya Dan bersiap akan ke tahapan yang serius Nah ketika akan bersiap ke tahapan serius tentu Harus melalui sebuah tahapan yang kita juga sering atau banyak tahu Yaitu bertemu dengan calon mertua Dan disitu saya terinspirasi dan mau kenapa enggak Cukup berbagi tentang hal itu ya Oke jadi kali ini kita akan membahas tips bagaimana Cara bertemu dengan calon mertua pada kesempatan pertama Sudah siap? Oke Yang pertama adalah Kalau bisa sebelum ketemu itu ya perlu danya doa dulu Terus kemudian minta kepada yang merah kuasa ya Perlu usw.w.t agar dilancarkan segala prosesnya Nanti ketika kamu ngomong juga lancar, enak, nyaman, begitu ya Yang kedua Ketika kamu berangkat, jangan lupa minta izin restu pada orang tua kita sendiri masing-masing pribadi ya Dan sampaikan niatan kita bahwa kita akan berkembang dengan calon mertua Kemudian yang ketiga, gak ada salah ya bahwa Suatulah makanan gitu, boleh apa aja Boleh Apa ajalah pemain makanan gitu ya Terutama kalau yang mau tahu apa makanan kesukaan lancar mertua tersebut itu lebih baik lagi Yang ketiga Kita sampai, ya ucapkan salam dengan baik Terus kemudian mau izin bertemu Kemudian masuk ya Kalau bisa sih ketiga masuk itu ya Baiknya yang duduk ya Semirik rumah atau tonton rumah Karena misalnya rumah tua Teman-teman atau kita semua ya Setelah disilahkan duduk baru kita ikut duduk juga Selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah Perkenalkan diri dengan baik ya Perkenalkan diri dengan baik Terus kemudian menyampaikan tujuan utamanya Kerumah itu apa Dan dalam perkenalkan diri dengan baik ini Harapannya kita semua bersifat Apa adanya namun santun Ya kalau dipenggal sampai apa adanya Jadi nih kadang-kadang suka diplesetin ya Uyudur terserah ini kan gue gitu Bukan seperti itu Maksudnya apa adanya itu tidak berlebihan Dan melebih-lebihkan Namun apa adanya diri kita Dan tetap santun gitu Ya selanjutnya adalah Kita lebih banyak mendengar Jadi Kita dengarkan apa maksud Atau keinginan atau jawaban Dari penduduk tadi kita itu Dan selanjutnya Setelah menyampaikan pokok inti bahasan Atau baiknya kita balik lagi ke bahasan santai Mulai bahas tentang keluarga Terus kemudian tentang hobi dan sebagainya Oke itu semua tadi Beberapa langkah atau tips Untuk bertemu dengan calon nomor dua Semoga teman-teman semua disini Yang terhubung dalam Ijo rumut Jojoba Jovisa Pantuk Ikatan jomblo lucu dan imut Jomblo-jomblo bahagia Jomblo pisabilia Jomblo pisabililah Jomblo pisabililah Ya kepleset Ya semoga Tetap terus diberikan kekuatan dan semangat Dan untuk yang sudah mencapai target Atau mencapai jenjang yang lebih serius lagi Akan diberikan kelancaran sampai tahap-tahap berikutnya Oh iya teman-teman semua Apa yang saya sampaikan ini adalah Versi cowoknya ya Jadi ketika cowok bertemu ke calon mertua Ada kalanya kan yang cewek bertemu ke calon mertua juga Apabila memang dirasa penting nanti akan saya share Silahkan komen nanti saya akan lihat seberapa banyak komennya Kalau semakin banyak komen tentunya akan penting Dan ketika semakin banyak akan saya rilis juga yang versi ceweknya Jadi teman-teman semua Semoga bermanfaat Tetap semangat menyebut jodoh Dan semoga diberikan kebargaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh